selamat menikmati ciri khas rumah joglo dapat dikenali pada atapnya yang berbentuk taju atau semacam atap piramida yang mengerujut istilah joglo sendiri berasal dari dekatan taju dan loro yang disingkat dari joglo dan memiliki makna penggabungan dua taju dalam perkembangannya penyebutan joglo berubah menjadi joglo berikut ini sejarah rumah adat joglo dan filosofinya rumah joglo merupakan sebuah simbol yang menunjukkan status sosial masyarakat jawa zaman dulu maka dari itu meski dikenal sebagai rumah orang jawa pada zaman dulu tidak semua masyarakat jawa mampu membangunnya orang yang mampu memiliki rumah joglo adalah masyarakat yang status sosialnya tinggi dan kemampuan ekonominya lebih hal itu dikarenakan bahan yang digunakan untuk membangun rumah joglo adalah kayu jati yang kualitasnya sangat bagus dan harganya mahal selain itu biaya pembangunannya juga tinggi karena waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan rumah joglo sangat lama rumah joglo pada umumnya terdiri dari tiga bagian yaitu pendapat, bagian depan, peringitan, bagian tengah, dan dalam ruang utama setiap bagian dari rumah joglo memiliki prinsip hirarki atau tingkatan dalam struktur rumah yang unik prinsip tersebut merupakan bagian depan rumah yang memiliki sifat umum sedangkan bagian belakang memiliki sifat yang khusus oleh karena itu, akses untuk masuk ke bagian belakang rumah hanya diberikan kepada orang-orang tertentu selain itu, rumah joglo juga memiliki empat tiang penyangga atau soko guru di tengahnya yang berurukuran lebih tinggi dan digunakan untuk menopang atap makna soko guru rumah adat joglo adalah gambaran kekuatan dari empat penjuru mata angin oleh karena itu, masyarakat meyakini bahwa berlindung di rumah joglo dapat menghindarkan mereka ketika bencana datang sedangkan tajuk bagi masyarakat Jawa diibaratkan sebagai bentuk gunung bagi mereka, gunung merupakan tempat tinggi yang sakral dan didiami oleh para dewa letak pendapa secara umum berada di depan yang bermakna bahwa orang Jawa memiliki sifat yang terbuka dan ramah selain itu, di pendapa terdapat fasilitas bagi tamu seperti tikar sebagai alas duduk hal itu bertujuan supaya tidak ada kesenjangan antara tamu dan tuan rumah setelah pendapa, terdapat bagian peringgitan atau bagian tengah yang terletak antara pendapa dan rumah dalam pada bagian peringgitan, ini biasanya berupa lorong yang digunakan untuk jalan masuk selain itu, lorong ini digunakan untuk menggelar pertunjukan wayang kulit atau kesenian lainnya penampilan dari peringgitan seperti serambi berbentuk tiga persegi dan menghadap ke arah pendapa pada bagian utama rumah, terdapat kamar-kamar yang disebut sentong sentong terdiri dari tiga bilik saja kamar pertama untuk laki-laki dan kamar kedua untuk perempuan sedangkan kamar ketiga dikosongkan karena untuk menyimpan pusaka serta tempat pemenjaan kepada Dewi Sri atau Dewi Padi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati